Halo sahabat Rans Nusantara FC. Bagaimana kabarnya Rans Kandia? Semoga selalu sehat ya. Rans Nusantara FC terpantau masih sibuk dalam bursa transfer pemain Liga 1 musim ini. Dilansir kabar Rans Channel, Rans Nusantara FC sedang mencari pengganti gelandang Jepangnya yang akan dicoret, Kodai Iida. Kodai Iida merupakan rekrutan asing kedua Rans Nusantara FC setelah sebelumnya sukses merekrut Victor Salinas. Karena Kodai Iida mendekap cedera, maka Rans Nusantara FC tak ingin mengambil resiko dan ingin mencari sosok penggantinya. Menjelang hadapi Liga 1 yang resmi kick-off pada 23 Juli mendatang, Rans Nusantara FC dikabarkan segera datangkan gelandang serang asal Jepang, yakni Mitsuru Maruoka. Dikabarkan pula Mitsuru Maruoka akan didatangkan untuk menggantikan Kodai Iida karena cedera. Rumor tentang Mitsuru Maruoka tersebut didapat dari akun Instagram Gosbal. Breaking News Gelandang serang asal Jepang, Mitsuru Maruoka, 26 tahun, dikabarkan akan bergabung dengan Rans Nusantara FC untuk menggantikan Kodai Iida yang cedera. Musim lalu ia bermain di Liga 2 Korea bersama Gimpo FC, Ujar Gosbal. Dengan bergabungnya Mitsuru Maruoka, kuota pemain asing Rans Nusantara FC akan semakin lengkap. Selain sukses menggaet Victor Salinas, Rans Nusantara FC juga berhasil mendatangkan makan konate yang dicoret dari Persija Jakarta. Rans Nusantara FC kabarnya juga akan mendatangkan sosok ex-rekan Neymar Junior di Santos lalu, Andre Felipe. Apabila Mitsuru Maruoka resmi kekuburan Senusantara FC menjadi tambahan pemain Jepang yang ramai-ramai datang ke Liga 1 musim 2022-2023 ini. Sebelumnya, Taisei Marukawa, Soya Mamoto, Ren Shiyamaguchi, dan Kei Hirose adalah sosok pemain Jepang yang sudah bermain di klub-klub Liga 1 musim ini. Dilansir kabar Rans Channel dari Transfermark, Mitsuru Maruoka adalah pemain serba bisa yang mampu bermain di posisi gelandang serang, penyerang kedua, bahkan penyerang tengah. Mitsuru Maruoka tercatat pernah berseragam klub raksasa Jerman, Borussia Dortmund, pada gelaran musim 2014 hingga 2016 lalu. Mitsuru Maruoka sempat berseragam Borussia Dortmund dan bermain untuk tim kedua klub raksasa Jerman tersebut. Kini, Mitsuru Maruoka tengah tidak memiliki klub setelah kontraknya bersama Gimpo FC tidak diperpanjang. Mitsuru Maruoka kini dibanderol dengan harga pasaran sebesar 3,04 miliar rupiah. Tentunya harga pasaran tersebut adalah hal mudah bagi Rans Nusantara FC yang memiliki kekuatan finansial yang apik. Patut dinantikan kapan Mitsuru Maruoka bergabung dengan Rans Nusantara FC mendatang. Profil lengkap Nama, Mitsuru Maruoka Tanggal lahir, 6 Januari 1996 Tempat kelahiran, Tokushima, Tokushima, Jepang Usia, 26 Tinggi, 1,70 M Keluarga negaraan, Jepang Statistik Mitsuru Maruoka 1. Cerezo Osaka Reserves, 50 pertandingan, 4 gol, 2 asist, 2 kartu kuning, 3.586 menit bermain. 2. Borussia Dortmund 2, 39 pertandingan, 4 gol, 2 asist, 2 kartu kuning, 2.111 menit bermain. 3. Bang Pathum United, 14 pertandingan, 3 asist, 1 kartu kuning, 591 menit bermain. 2. Contessa 1. Bulee obyte 1. Bolee 1. B novelty 2. B видели 1. B whe bacteri 1. B 2. B 1. B 1. B 2. B